selamat menikmati ada hal-hal yang unik gak lu kira-kira yang ketemu? tentu suka dukanya banyak ya sukanya kita menemukan hal yang baru dan segala macam belajar yang banyak yang baru kita di jalan dukanya kalau pernah diganggu orang mabok pernah oh gitu pecah pernah terus kemudian yang paling ini adalah ketika anggota perjalanan kami meninggal oh meninggal lu? kenapa? sakit? aduh iya di daerah lembah badak aduh jauh dong? iya jadi pulang ke Jawa pada hari itu juga besok langsung dikebumikan aduh nah kalau mohon maaf nih om ini perlu tips dan triks kalau teman-teman pada mau ikutan seperti om nih perjalanan jauh ini apa yang perlu disiapkan seperti apa mungkin apa yang perlu diperhatikan kira-kira om? ya logistik ya logistik ya? mobilnya sendiri disiapkan dan paling penting mental karena perjalanan jauh dan juga panjang seperti kami ternyata yang paling penting salah satu yang paling penting bagi kami adalah bagaimana merumuskan tujuan perjalanan oh gitu ya mengapa melakukan perjalanan karena itu yang menyatukan anggota keluarga kami untuk bisa terus melakukan perjalanan iya kalau ada satu yang gak kompak kayaknya kemudian pulang nah itu karena rumahnya cuma sekecil ini hahaha dan jalannya jauh iya kan ketika satu orang mau pulang diingetin lagi kita ngapain jauh-jauh ngabisin uang melakukan perjalanan ini dan itu yang menyebabkan kami masih bisa terus sampai akhir perjalanan oh gitu jadi konflik-konflik jangankan di mobil kecil kayak gini di rumah aja kan punya kamar sendiri itu pasti ada aja konflik itu kan ya kalau di rumah kan tinggal ngumpet di kamar tapi kalau ini ngumpetnya di mana hahaha jadi harus share waktu kasih dia punya apa namanya santai setelah amarahnya emosinya turun baru kemudian diajak ngumpul baik-baik kita akhirnya bisa terus ya tentu biaya juga harus diperhatikan terus siapkan mobil juga diperhatikan ya terus itinerary juga harus disiapkan karena kan di perjalanan itu semua jalan baru lokasi baru lokasi baru dan kita gak tahu apa yang terjadi di depan oh terus benar-benar diperhatikan sebelum perjalanan terima kasih tipsnya om mau nanya lagi nih om iya silahkan kalau ini yang om sudah lakukan ini bukan dari kapan om berangkatnya itu tanggal 3 September 2018 sampai pulangnya 8 Maret 2020 lama bener om iya tapi itu juga dibagi 3 trip ya jadi kadang-kadang kalau kalau kita terus-terusan perjalanan itu satu tahun lebih lah setahun ya karena pulang gitu ya kayak lebaran anak-anak pengen dari perjalanan pengen pulang kembali di rumah balik ke rumah di Jakarta mereka aktivitas setelah siap lagi baru jalan jadi dibagi 3 trip Sumatera Jawa sama NTT oh kemudian Sulawesi Kalimantan oh gitu jadi harus memang direcanakan dulu ya ada pulang-pulang ada bulat balik gitu ya on off ya kalau anak-anak sekolahnya terganggu gak om enggak karena mereka homeschooling oh homeschooling wah cocok ya iya cocok banget emang udah disiapin om ya jadi emang mau jalan-jalan nah kalau ini ya misalnya om misalnya ke satu kota gitu ya ke satu tempat gitu nah tempat yang akan dituju itu itu apakah sudah disurvey dulu secara online atau tanya kawan gitu ya betul yang tugas saya adalah membuat internery jadi perjalanan kami itu dihitung berdasarkan sampai ke jam oh gitu karena apa karena SOP kami sebelum maghrib sudah ada tinggal di satu titik yang aman oh pokoknya malam itu harus stop ya iya jadi sampai jam kilometer itu diperhatikan lokasi yang kita kunjungi itu sudah ditetapkan oh oke gitu jadi alhamdulillah dengan SOP seperti itu perjalanan ini relatif lebih aman lah waduh mantep mantep om om terima kasih atas tipsnya dan semoga perjalanannya tetap berlanjut amin amin ditunggu video-videonya yang lainnya om kita pengen nonton om siap terima kasih om terima kasih terima kasih terima kasih